Kampanye PKS Jakarta Tetap Ibu Kota Negara Sudah ada bersama kami melalui sambungan video Juru Bicara DPP PKS, Kang Pipin Sopyan. Kang Pipin, sudah tersambung bersama kami? Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dan juga di studio Direktur Esekutif Foxpol Center Research and Consulting, Mas Pangi Sharwi Caniago. Halo Mas Pangi, terima kasih sudah meluangkan waktu bersama kami. Halo, ya Mbak Diana, Kang Pipin. Baik, ini merupakan salah satu bahasan yang hangat untuk diperbincangkan saat ini ya. Ini ada gagasan dari PKS sebaiknya begitu ya. Ibu kota ini tetap di Jakarta saja. Kang Pipin, mungkin apa sih yang menjadi penilaian dari PKS atau nilai lebih apa yang dimiliki DKI Jakarta sehingga Ibu kota ini harus tetap di Jakarta? Ya, saat ini kami memandang bahwa pemindahan Ibu kota negara ini belum prioritas. Jadi kalau misalnya saat ini kita melihat bagaimana lapangan pekerjaan sulit, pasca COVID, di mana banyak orang yang di PHK, harga-harga, sembako, mahal, dan kemudian fasilitas pendidikan dan kesehatan juga masih belum baik. Jadi ketika saat ini negara fokus membangun IKN, maka seakan-akan itu menjadi prioritas gitu. Harus berhutang, harus mencari investasi kesana-kesini. Sehingga kami melihat bahwa negara saat ini abai terhadap kebutuhan masyarakat yang saat ini sangat mendesak gitu. Disitulah kami melihat bahwa kalau misalnya ingin memberikan pertumbuhan ekonomi yang merata, bukan dengan membangun IKN, tetapi membangun daerah-daerah. Misalnya ada 14 daerah baru atau kota yang ingin kita majukan, sehingga nanti pertumbuhan ekonomi itu terjadi di berbagai daerah. Jadi Anda bayangkan IKN itu dibangun untuk memindahkan orang-orang pejabat negara untuk pindah dari satu daerah, dari Jakarta kemudian ke Kalimantan, dan disitu fasilitasnya untuk siapa? Untuk mereka. Jadi dalam pandangan kita, seakan-akan kalau misalnya ibu kota tidak pindah atau ibu kota pindah, maka akan sedia di pemerataan pembangunan itu. Jadi kalau ibu kota negara ini dibangun, apakah jalan-jalan atau pembangunan di daerah Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, selain Kalimantan Timur, Papua, NTT, Jawa sebagiannya, apakah juga akan maju dengan sendirinya? Tidak. Jadi yang kami kritisi adalah ketika ibu kota negara kita pindah, maka kita khawatir, pivot kita lebih banyak ke sana. Yang kedua adalah, argumentasi kami adalah terkait bagaimana keberlanjutan. Jadi jangan sampai satu daerah yang sebagai paru-paru dunia, kemudian kelestariannya hilang, kemudian mengancam kehidupan kita. Dan yang ketiga adalah alasan historis. Alasan historis di mana Jakarta adalah daerah di mana itu adalah tempat yang sangat bersejarah proklamasi Indonesia, Bung Karno memproklamasikan Indonesia. Jadi bagi kami saat ini, concern kami adalah bagaimana menyelesaikan persoalan dasar rakyat Indonesia di saat-saat ini. Mungkin bagi kita yang sering ke luar negeri, kalangan menengah, melihat ada kebanggaan kalau ada proyek netjeswar ibu kota negara yang baru itu. Tetapi sesungguhnya kalau kita melihat bagaimana kalau kita jalan misalnya ke Pakistan, ke Malaysia, ke Australia misalnya, di situ yang terjadi ketika ibu kota negara itu pindah, harga-harga di situ mahal. Terus kemudian apakah masyarakat di sekitar yang mendapatkan manfaat yang lebih? Jadi kita membayangkan dengan anggaran Rp 460 triliun lebih yang akan dikeluarkan untuk ibu kota negara ini, akan lebih manfaatnya akan lebih banyak kalau itu disebar untuk membangun daerah-daerah baru atau daerah-daerah yang awalnya kecil menjadi menengah-menengah jadi besar sehingga pertumbuhan ekonomi seluruh Indonesia ini bisa tercipta. Jadi concern kami adalah itu. Ya baik, kalau begitu saya meminta tangkapannya ke Mas Pangi ini kalau tadi disampaikan oleh Kang Pipin. Ini masih belum menjadi prioritas. Anggaran sekitu besar lebih dari Rp 400 triliun, sebaiknya itu disebar untuk pemerataan ekonomi di Indonesia, bukan untuk pembangunan di satu daerah saja. Kalau menurut Mas Pangi bagaimana ini? Ya sebenarnya Mbak Diana yang pertama itu memang prinsip pemerataan itu penting. Tetapi kan menjadi persoalan adalah pemerataan ini akhirnya seperti kain sarung. Justru mau ratakan tapi ternyata hari ini terfokus APBN, sumber daya kita habis ke IKN. Menurut saya sementara ada kota-kota kecil, kota menengah yang tadi kota besar, itu justru tidak tergarap dengan baik. Artinya pemerataan justru ternyata tidak menyelesaikan masalah. Akhirnya muncul ketimpangan baru, akhirnya IKN yang menjadi prioritas. Sementara kota-kota lain bahkan mohon maaf ada sekarang provinsi yang APBD-nya depisit. Tidak bisa memperiksa ASN-nya bayangkan. Jadi ini yang harus dipikirkan. Yang kedua adalah memang dari survei Foxpol kemarin itu, 40% Mbak Diana itu menolak ibu kota itu dipindahkan ke IKN. Angka 40% itu menurut saya itu angka bukan kecil, itu besar sekali. Nah, ini menurut saya juga harus diperhatikan kenapa mereka menolak. Tentu ada alasannya. Nah, yang kedua adalah yang disampaikan tadi, kalau PKS mengambil gagasan kick-off-nya adalah PKS menang, ibu kota tetap Jakarta. Saya ini juga menurut saya ini adalah PKS mencoba membuat isu. Bukan mencari isu atau apa, tetapi ini bagian dari membuat isu untuk diperbincangkan. Ini menjadi menarik karena tingkat kepuasan, appropriating-nya Presiden Jokowi itu dalam temuan Foxpol kemarin kan 67%. Ada 25% itu tidak puas dengan kinerja Pak Jokowi. Appropriating-nya 25%, tidak puas. Nah, kalau kita cross-step breakdown data itu, ternyata yang tidak puas itu banyak dalam partai PKS, pemilih PKS. Itu hampir kalau kita breakdown, 40% pemilih PKS tidak puas dengan kinerja Presiden Pak Jokowi. Nah, ketika gagasan memang yang disampaikan tadi soal IKN, kemudian soal kinerja pemerintah, kemudian soal ketidakpuasan partai PKS terhadap pemerintah sekarang, ini juga momen yang sentimen isu yang menurut saya, kalau memang mereka tidak puas tadi ada 25%, kemudian yang tidak setuju IKN dipindahkan ada di 40%, ini sebetulnya appropriating yang Pak Jokowi 67% juga tidak maksimal dalam konteks ini, momen ini yang sebetulnya isu ini yang diambil PKS. Dan ini cukup bagus nanti, apakah ini punya korelasi terhadap peningkatan elektoral PKS. Nah, saya melihat isu pemerataan itu hal yang lain, tetapi isu ini adalah isu yang menurut saya adalah momen yang dimanfaatkan oleh PKS untuk mendulang elektabilitas. Karena sentimen orang yang masih tidak nyaman, tidak senang, atau tidak ikhlas Ibu Kota itu dipindahkan ke IKN itu masih ada. Nah, PKS mengambil ceruk segmen ini sekarang berupaya mengambil ceruk segmen ini. Itu mungkin dalam perspektif bagaimana mendulang elektoral. Tapi perspektif PKS kan tetap gegasan pada soal konteks pemerataan, Mbak Diana. Ya, jadi Kang Pipit ini kalau tadi disampaikan bahwa ini merupakan salah satu trik yang dilakukan oleh atau strategi yang dilakukan oleh PKS untuk mendulang suara dari mereka yang kurang puas terhadap jalanan pemerintah saat ini dan juga mereka yang tidak mau supaya Ibu Kota itu dipindahkan. Nah, ini kalau sekarang kan kita melihat bahwa pembangunan sudah berjalan. Langkah-langkah yang kemudian nanti akan digagas oleh PKS seandainya memang akhirnya Ibu Kota tetap di Jakarta kan seperti apa? Ya, insya Allah tidak ada yang mubazir ya bahwa nanti pembangunan yang di Kalimantan tetap akan berlanjut menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang disebut sebagai green economy yang kita harapkan bahwa tidak hanya nanti di Kalimantan Timur di Kalimantan Barat dan di Kalimantan lainnya juga akan ada pembangunan yang akan ada pusat-pusat pertumbuhan, di Sulawesi juga begitu, di NTT juga begitu, di Papua juga demikian, di daerah Sumatera juga begitu, dan kemudian di Jawa Tengah, Jawa Timur yang misalnya pusat pertumbuhan ekonominya belum ada juga kita akan lakukan. Jadi, yang kami ingin sampaikan adalah bahwa jangan sampai kita terjebak pada proyek Merchuswat. Seakan-akan kita hanya menjadi penonton. Anda bayangkan kalau kita datang ke satu negara yang luar biasa gitu ya, mereka pertumbuhan ekonominya bagus, tapi kita hanya menjadi penonton. Kalau yang menontonnya juga sejahtera mungkin di antara kita kalangan menengah, tapi kalau masyarakat bawah ketika hanya melihat, oh IKN dananya 400 triliun lebih dibangun di sana, sedangkan untuk dana desa saja per tahun kita hanya 70 triliun gitu. Jadi, terkadang kita melihat satu kebijakan ya, ini yang disebut dengan politik anggaran ya, di mana negara apakah akan memprioritaskan, misalnya untuk anak-anak muda memberikan modal usaha, pelatihan supaya pengangguran ini berkurang, bagaimana caranya kemiskinan ini berkurang, bagaimana pembangunan sekolah-sekolah di seluruh Indonesia, antara SD, SMP, SMA juga jumlahnya sama, yang saat ini yang kita rasakan bahwa ketika ada zonasi, maka agak sulit bagi anak-anak itu untuk sekolah di SMA, karena bangkunya kurang. Jadi, disitulah salah satu persoalan kita. Jadi, kalau misalnya kita yakin ya, PKS kemarin juga ketika kami launching kampanye gagasan ini, bukan hanya sekedar untuk mendapatkan perhatian para pemilih, tetapi membangun kesadaran bahwa jangan sampai kita bernegara ini seolah-olah selesai dengan proyek mercuswa di satu daerah, kemudian yang lainnya akan sejahtera, akan makmur gitu. Nah, kenapa kami mendukung Pak Anies Baswedan, punya semangat yang sama. Indonesia adil, makmur untuk semua, yang disebut sebagai satu kemakmuran. Jangan sampai di satu daerah sejahtera, tetapi di daerah lain tidak. Jangan sampai di satu daerah membangun, tetapi di daerah lain terabaikan. Jadi, itulah yang membuat kami ya, ingin menyampaikan ketika 2024 ada pemilu, maka ada perubahan kepemimpinan, maka disitulah kemudian bisa diperdebarkan bahwa apa yang akan dilakukan, karena undang-undang IKN ini berdasarkan undang-undang, maka kita akan melihat ke depan bagaimana. Kalau misalnya PKS sebagai partai yang ada di parlemen, ketika banyak yang memilih PKS di situ, kemudian amanah yang diberikan oleh PKS adalah untuk memastikan tidak hanya, tadi ya, terkait dengan IKN itu pindah, tetapi bagaimana pertumbuhan ekonomi di daerah ini bisa tersapai, maka itulah yang akan diambil. Jakarta tetap ibu kota, tetapi kita pastikan bahwa Jakarta, Presiden Indonesia, para menteri-menterinya, memperhatikan bagaimana pembangunan di seluruh daerah di Indonesia ini. Tidak hanya membangun ibu kota di Nusantara, tetapi membangun se-Nusantara. Itu seharusnya yang kita harapkan. Baik, Kang Bipin. Saya singkat saja, Mas Pangi, ini kalau tadi gagasnya disampaikan oleh PKS, kira-kira ini bisa terrealisasi kah? Singkat saja? Ya, saya pikirnya bisa kalau memang PKS nanti menang dan Anies menang, bisa terrealisasi. Yang kedua begini, representasi hari ini, keadilan Indonesia itu harus terwujud. Indonesia kan masih diskriminatif, Selen. Misalnya jumlah kursi DPR RI itu masih terbesar, itu ada di Jawa. Di Jawa, masih Jawa sentris ya? Di luar Jawa, misalnya Sumatera Barat hanya 16 kursi. Jawa Barat ada 90 kursi. Kemudian Electoral Collect System Pemilihan Presiden. Masih sentralisis Jawa misalnya. Itu kan tidak adil juga, tidak fair. Jadi, seolah-olah orang yang bisa jadi presiden di Indonesia adalah orang Jawa. Karena populasi Jawa, 54 persen ada hampir 115 juta. Nah, coba kalau seperti Amerika, fair dong bahwa tidak hanya orang terpilih menjadi presiden itu adalah popular food, tapi ada electoral college. Nah, itu kemudian Hillary menang popular food, tapi Trump menang electoral college. Jadi, ada persoalan wilayah. Tidak hanya dilihat serta-merta jumlah penduduk, suara terbanyak. Itu kan juga bentuk dari gagasan keadilan yang harus diciptakan. Supaya tidak ada ketimpangan, tidak ada diskriminatif. Dan yang terakhir menurut saya, ini juga penting Mbak Diana ya, soal kenapa produk undang-undang dari awal juga terkesan sudah cacat, sudah dipaksakan. Kalau kita referendum misalnya, 40 persen tidak setuju IKN pindah, ditambah 15 persen undecided, yang tidak memutuskan, tapi ada kemungkinan juga tidak setuju. Itu kan hampir dari separoh. Penduduk Indonesia tidak setuju, Ibu Kota dipindahkan. Tapi terkesan produk undang-undang itu gerasak gerusuk, cepat. Sekejap malam diputuskan. Nah, artinya ada kemungkinan konflik kepentingan. Apakah ini adalah proyek kebangsaan? Atau proyek hanya segelintir elit? Atau proyek hanya untuk kepentingan kelompok golongan tertentu? Dan mengapa kemudian Pak Jokowi juga memaksa Gibran sebagai calon wakil presiden? Apakah itu misi untuk bagaimana supaya IKN aman? Kan itu juga dipertanyakan publik. Jadi, sekali lagi terakhir saya mengatakan, kalau ini mangkrak saya tidak setuju. Karena misalnya kayak Hambalang. Itu kan proyek yang dibayai oleh pajak. Yang kita bayar. Nah, kalau misalnya kan besok yang terpilih Anies, kemudian mangkrak, saya juga tidak bagus. Tapi bagaimana kemudian dicari yang dibilang Kang Pipin tadi. Yang dibilang Kang Pipin tadi akan muncul pusat ekonomi baru di Indonesia. Semoga memang pemerataan ekonomi ini terus berjalan. Meskipun Ibu Kota akan pindah atau tetap di Jakarta, semoga masyarakat bisa mendapatkan keadilan pembangunan ekonomi di sini. Baik, Pipin Shopian selaku juru bicara di PPKS dan juga Mas Pangi, Cani Yago, Direktur Esekutif Fox Policenter Research and Consulting. Terima kasih sudah hadir bersama kami siang hari ini. Salam sehat. Terima kasih. Selamat siang. Salam, Adiana Kang Pipin. Dan demikian perbincangan kita di perbincangan pada siang hari ini. Saya Dianya Dwi Kaundur Tiri. Sampai jumpa. Terima kasih. Sampai jumpa. 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 Terima kasih.